Welcome to Nippon Maniac KISMM Apa sih yang saya lupa Ini tempatnya khas banget Jepangnya Jepangnya keliatan banget disini Dan disini Itu ternyata menunya banyak banget ya Ini disini Setiap meja Dikasih papan menu seperti ini Ini menunya Satu nih Disini tuh yang paling menunya adalah Free Wifi Bisa buat nugas juga Ini menunya banyak banget Dan disini juga Ya ampun ini Musiknya Japanese Music Ini ya disini Tadi aku sempet lihat selain ada ramen Dia tuh ada kayak Steamboat grill Ada goreng-goreng ya Ada barbecue Tapi disini Maksudnya ramen Biasa Langsung pesen aja Let's go Aku pengen pesen Aku pengen seafood ramen ya Soalnya dari kemarin aku makan daging sapi Ini mau deh Seafood ya Kamu? Aku Buru ramen Udah main Udah Udah dong Anjir Eh Hari ini aku pake Kaos Official Merchandisenya Queen Masih Oh Anjir Aku excited banget pake kaos ini Kayaknya aku kari aja deh As always As always Menu besokan hari Kari ramen as always Biasa seafood ramen Aku reguler Kamu tadi kari ya Ada dua itu ya Ada dua pilihan reguler sama Premium Kalo premium tuh kayaknya Mungkin toppingnya lebih banyak Topiknya lebih banyak yang jelas Kamu minum apa-apa? Minumnya ada oca gak sih? Oca ada sih Biasa Oca Gak ada es terbiasa nih soalnya guys Gak ada es terbiasa Tapi Oca nya bagus itu ya Jadi Bisa plain Atau manis Atau manis Kalo kan udah suka oca yang plain ya Biasanya kan oca Biasanya rasanya Gak ada rasanya Oca manis kamu yang plainnya? Aku yang manis Oh manis juga Manis Es dikit Ini jarang-jarang nih ada oca Yang manis Guys Kalo aku liat mangkok Bekas orang yang habis makan Itu tuh Besar sih Kayak ramen yang ada di Jalan Monjali tuh ya Oh di Jalan Monjali Tau kan Yang itu tuh Yang rame Yang rame Cuman kita coba ya Siapa tau ini bisa menggeserkan posisi yang di Jalan Monjali Kita liat apakah kuarkit Kaos ku bagus gak sih? Tadi Itu oca nya ada yang manis ada yang gak ya Jadi Biasanya Oca itu selalu Plain Gak ada rasanya ya Jadi Rasanya cuma Teh Yaudah juga aja Yaudah gitu aja Dan Kemarin Di Jepang itu juga Awan kesana Nyobain Segala macem teh disana Dan Rasanya Semua teh disana Gak ada rasa Plain Alias plain Mungkin rasanya lebih cenderung Kayak ya rebusan daun gitu sih ya Ya Rasan teh Dan Kalau disini Di Indonesia With sugar Semua teh Ada gulanya Walaupun sugernya zero Ada kan yang Zero Yang tanpa gula Tetap aja manis Tetap aja manis Tapi kalau di Jepang gak ada Gak ada Beneran gak ada Rasa manisnya tehnya Tapi enak Enggak Hahaha Ini ocanya udah dateng ya guys Jadi udah dateng Ya Coba kita rasain Semuanya Mungkin Ini occa Dengan Local wisdom Aka S O S-teh Oca dengan karyawan lokal Ya kalau di Jepang itu Langsung dari Langsung diseduh ya Langsung diseduhan Kayak disikat Kayak disikat Kayak disikat Dan diminumnya ini Ada Cara minum teh Disana Oh Disana ada Satu minggu ya Waktu itu ya Dan Dengan Segala Kejeniusan Dia hanya memakai Handphone Untuk Mendokumentasikan Segala hal yang dia lakukan disana Dia tidak memakai apa Dan dia sadar Di tahun 2019 Ya guys Betapa Jeniusnya kakak aku ini Ini Oke Jadi Ramennya udah dateng Nah Nangkoknya besar banget guys Langsung aja kita makan ya Sikat Itadakimasu Ya Disini Of course ada ramennya Terus kalau tempatku My favorite sweet corn Terus ada carrot Mantep banget Ya ada jamur tiram nih Semuanya Ada sawi Tempat aku seafood Ada dua ekor udang Udangnya ya Terus ada dua slice Apa itu Cumi-cumi Cumi Ya Sama Telur rebus Satu burir dibelah jadi dua Sama ada Apanya itu Daun bawang ya Hehehe Disini Kalau punya aku ini Karenya Kuahnya Kentel banget Ini beda dari Ramen yang lainnya ya Jadi Biasanya warna nya orang sih Enak sih kalau ini Tapi Ini pedes Iya sih lumayan pedes aku suka Di Punya aku ini ada Ini ya Ada jagung Sweet corn Tempat aku juga Hehehe Ada ya Ada semua Ada Nostal juga Punya mau ada Jamur tiram Jamur Jamur tiram kok Ada juga punya Hehehe Ada Nori Ada seaweed Nori ku sebelah mana ya Kayaknya udah Udah dimakan deh Kayaknya 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 Topiknya Topiknya Sama semua ya Iya sih Kecuali punya mukang Seafood Bedanya dikuah doang sih Langsung aja kita makan Mie Mie nya kalau ini Ini Biasa Ini yang biasa Masih Tapi jagungnya enak Jagungnya enak Ini banyak banget Banyak banget Banyak banget Banyak daripada yang kita di mall itu Loh kak Kayaknya tempat aku gak ada Nori nya deh kak Ada dua nih bunyaku Ya Allah Ngambil aku kira dikasihkan mangkok Di mata aku Hehehe Diambil dipindahin doang Masih juga Cuk adek Cami nya enak Sudah dari Suger banget Keras 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 Ini Itu gak ayamnya ya Kalau ini enggak Iya Even itu kari Apakah karena Kari ramen Ya karena memang mungkin Di sini Karena ada Chicken ramen kan Itu mungkin ya Jadi ya guys Tiap weekend Aku tuh jomblo Mainnya sama kakakku doang Kalau weekdays Tetep aja jomblo Aku saranin Kalau mau kesini Jangan makan dulu ya Jangan makan dulu Bener Kalau bisa Kuasa dulu Dari pagi Dari pagi lah Terus ke sini ya sore Wahid banget Karena Gede banget Kayaknya Kayaknya Saya tidak habis Aku pun demikian Saur ramen buka daily Setiap hari Sampai jam 10 malam Bukanya jam berapa ya tadi Jam 11 Sampai Mungkin around jam 11 Siang Siang Sampai 10 malam Buruan kesini Buat kibah Enak banget kayak gitu Buat nunggas enak Untuk tempat Kita kasih rating Toping Sepuluh Sepuluh Sembilan Aku selalu pelit kalau misalnya ya Kenapa Bisa sembilan Karena aku tercipta Sebagai orang Sok perfection Seorangnya Seorangnya kalau aku Sebangnya Masuk ya Masuk Sebangnya Kerasa banget disini Untuk Ramennya Berapa deh Kalau toppingnya Yang siang 10 Eh enggak Dini 9 Aku enggak dapet nori Soalnya 9 Topingnya Mantep ya Banyak banget Karena ada jagung juga Jagung Timur Wortel Aku juga enggak Enggak dikasih acar Tadi Well sih kalau topping Kalau Dari Dari Mie Nya Enggak enak-enak banget Enggak Enggak Maksudnya Bukan enggak enak banget Tapi juga enggak enak banget Gitu loh Gimana ya Gitu lah pokoknya Pengah-pengah lah Gimana kalau Kalau tuah aku sih Relatif ya Tapi lumayan lah Cuman Terlalu salty Buat aku Aku akhir-akhir ini Kayaknya ngerasain makanan Kayak terlalu asin Enggak tau kenapa Tidak aku I don't know Aku kalau aku Terlalu pedas ya Terlalu pedas Yang jelas Tapi yang suka pedas Paling cocok Cocok ya Cocok Tapi dari segi warnanya Enggak seperti Yang biasa kita pesen sih ya Ini beda dari Dia lebih pekat sih Dia lebih pekat Dia lebih Kental Kayaknya bener-bener Yang kari Versi Sumatera Indonesia Emang gitu Ya Soalnya aku pernah makan Mie instant Yang Rasa kari gitu Gak baru Yang Sembilan lah ya Apanya nih Kuahnya Kuahnya aku Karena pedas Iya pedas Pedas Aku delapan Kalo Mie nya Tujuh deh Gila Mie nya Tujuh deh Ya Tujuh deh Sama Karena ini Masih yang bukan Gak enak banget Enggak Sedeng lah Untuk Oca nya Habis Teh itu Teh ya Fix itu teh Tapi harganya masih masuk akal sih Rp 4.000 Rp 4.000 Itu harganya tadi Rp 26.000 Ya ramen Rp 26.000 Seafood Seafood ramen Rp 26.000 Sama ya Aku berarti total abis Rp 30.000 Minumnya Rp 4.000 Ramen nya Rp 26.000 Kakak aku juga sama Sama Ini Buat Ramen Rp 30.000an Work it banget Banyak banget Tempatnya Tempatnya Bagus banget Ya Gitu Overall Mantep lah disini Balance Sekian aja video dari Kita Mertua Terimakasih Untuk Yang sudah menonton Mwah Bye Sayonara Tadah Hehehe 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 Tadah 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 Tadah